Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial tutorial yang berkaitan tentang Microsoft Project video ini adalah merupakan video pertama saya tentang Microsoft Project Oke saya akan membuka aplikasinya saya akan buka aplikasinya di sini saya menggunakan Microsoft Project 2013 ya bisa akan keluarkan dulu oke di sini saya akan mencari programnya nah disini saya menggunakan program Android Project 2013 saya klik di sini maka tampilan pertama pada saat kita memutami present project seperti ini ada beberapa tampilan yang bisa dilihat seperti ini misalnya ada project ya disini ada new from system project new form X itu percubur dan lain sebagainya saat pertama kali tidak buka akan menemukan sebuah tampilan yang seperti ini Oke saya saya akan membuka yang blank ini ada blank seperti ini Oke baik pada MS Project 2013 akan ditampilkan seperti ini ya pada saat kita ingin memulai project terlebih dahulu ada beberapa yang perlu kita setting sebelum memulai project ini sendiri yang pertama disini ada menu text di rebond ya ada resource dari port dan menu zoom Oke untuk memulai project yang pertama kita harus masuk ke menu project kemudian disini ada project information seperti ini yang pertama kami setting di bagian ini ada project informasi Oke akan tampil seperti ini ini akan tampil seperti ini yang pertama ada start date start date ini adalah merupakan awal daripada project project itu sendiri jadi merupakan tanggal dimulainya project itu jadi disini kita bisa menentukan bahwa pada tanggal sekian kita akan memulai project sekarang sudah tanggal ini ya tanggal 9 disini ada tanggal 9 misalnya misalnya kita ingin ada tanggal 9 disini ada tanggal 9 disini ada tanggal 9 disini ada tanggal 9 disini komet tuh untuk kita akan sini tapi kita akan keseluruhan aja kemudian disini ada disini ada project project start date project started ini adalah merupakan dihitung awal daripada peperjaan voycem sendiri kemudian hitung sepuluh tadi bulannya berikutnya disini ada project finish date merupakan akhir daripada project itu sendiri dan dihitung di bulan-bulan sebelumnya pada saat project sedang berlangsung disini saya akan memulai namanya star project begini ya disini ada current date current date ini ini adalah merupakan waktu-waktu-waktu sekarang waktu sekarang jadi ini adalah diisi secara otomatis sesuai dengan hari dan tanggalnya besok dengan hari ini akan memiliki tanggal 9 misalnya ada tanggal 9 dan hari ini ada tanggal 9 makarisme otomatis tanggal 9 kemudian ada status date status date ini merupakan adalah progress progress pekerjaan sudah berapa lama di sini sudah berapa lama berjalan itu progresnya nanti kita bisa tentukan disini kenal disini belum ada berarti kita belum menentukannya sendiri kemudian ada kalender ada kalender ini ada ini ada Netship ada skandar disini kita akan memilih proyek yang standar kemudian ada priority kita bisa lagi menyesuaikan proyek timur 1-1000 1-1000 prioritinya saya menggunakan standar standar dari pada MS project itu sendiri ini setelah ini tekan OK maka sudah ditentukan sudah ditentukan daripada informasi project ini sendiri ya akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2020 kita akan menganggap seperti itu kemudian tentukan OK sudah sekarang penentuan jam kerja atau jadwal kerja itu sendiri nah disini ada check ada check working time oke baik disini kita menggunakan tadi adalah standar ya ya standar proyek kalender begini kemudian disini adalah yang khasir adalah merupakan hari libur don't working tidak ada pekerja berguna ini adalah DRC merupakan hari libur itu sendiri namun kita bisa membuat settingan sesuai dengan kemauan kita itu sendiri ya sesuai dengan hari hari kerja yang pada umumnya berlaku di Indonesia oke untuk menentukan itu kemanu workworks disini kemudian ke detail di sini ada Sunday merupakan hari ini hari minggu ya hari ahad seandar dan Senin Selasa Kabupat Kamis Jumat dan Sabtu oke yang pertama ini merupakan hari libur ya jadi saya akan memulai dari sini ini adalah hari di sini kita akan mengetik hari-hari kerjanya ini bisa di blog ini tekan kontrol di keyboard tekan ini tekan ini tekan ini tekan ini kecuali hari Jumat itu sendiri anggaplah nanti untuk di hari Senin Selasa Rabu dan Kamis dan Sabtu di hari kerjanya mulai jam 8 ya mulai jam 8 kita bisa menentukan waktu disini ini adalah Senin Selasa Rabu Kamis dan Sabtu Jumat itu sendiri kita akan seti nanti waktu terakhirnya setelah itu masuk ke set day to disk graphic oke disini ini ada waktu masuknya jam 8 istirahat jam 12 terus ini oke sudah oke sekarang masuk lagi jam 1 istirahatnya selama satu jam bulan jam 5 misalnya mau bulan jam 4 boleh tinggal kita setting sendiri disini oke baik ini sudah otomatis dari setting ya sekarang di hari Jumat kita akan seti nanti hari Jumat di hari Jumat misalnya di hari Jumat itu kita mulai masuk kerja jam 8 nanti setelah ini karena kita sebagai umat muslim tentunya kita mau sholat Jumat ya jadi jam kerjanya sampai di jam 11 ini jam 11 ini kita bisa ganti ke jam 11 ini ya oke ini bisa kita ganti ke jam 11 oke masuk lagi jam 1 setelah ini bulan jam 5 oke setelah seperti ini kita bisa cek yang lain dulu oke sudah 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 tinggal kita tentukan oke maka hari libur disini sudah ada ya sudah ditentukan untuk hari libur kita bisa cek di sini ya kita bisa temukan untuk hari libur itu sendiri tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya untuk penentukan hari libur dan durasi lama proyek nanti kita akan terserahkan nanti kita akan menentukan di hari-hari libur itu sendiri di bulan 20 hari misalnya ada tanggal merah dan sebagainya dan sebagainya oke oke nanti di video berikutnya kita akan lanjut materinya tentang penentukan hari libur itu sendiri oke sekian dan terima kasih jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya oke jangan lupa di save ya oke terima kasih bye 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 bye